Hai ketemu lagi kali ini kita bikin ciloguang yuk nah ini bahannya ada tepung tapioca tepung terigu lagi ada garam bawang putih bubuk ada masako ladaku dan daun bawang iris pertama-tama kita siapkan wadahnya lalu kita masukkan tepung tapioca sebanyak 15 sendok ya temen-temen 12 sendok nah dengan tepung terigu tujuh sendok aja terus micin garam ladaku semuanya satu sendok teh ya kurang lebih segitu kalau mau ditambah boleh semua sesuai selera kalian aja ya terus disitu ada masako 1 sendok teh juga nah segini terus lagi ada bawang putih bubuk aku pakai juga satu sendok teh kurang lebih oke terus kita masukkan daun bawang yang udah diiris-iris tipis nah sekarang aku juga udah nyiapin yang buat kuahnya ya guys separohnya nah kayak gini ini agak gede-gede gitu botongnya lalu aku udah ngerebus air nah sekitar satu gelas nah ini air mendidih ya mendidih banget gitu air panas saya masukkan nanti kita aduk-aduk nah kalau kita lagi bikin cilaknya itu aja pakai air panas ya air panas banget nanti kita uleni gitu guys di uleni sampai kalis gitu ya nah sampai kayak gini udah kalis gini terus kita bentuk bulet-bulet deh bentuk bulet-buletnya sesuai selera kalian aja bisa yang agak gedean dikit atau yang kecil-kecil boleh karena ini aku buat makan sendiri biar nggak ribet agak gedean aja nah segini kira-kira kita lakukan semuanya sampai habis nah hasilnya kayak gini kita siapin air mendidih aku pakai panji kecil gitu terus kasih minyak minyaknya kurang lebih satu sendok makan aja cukup nah kita masukkan cilaknya satu persatu ini agak lengket ya guys seharusnya kalian kasih tepung di bawahnya nah kalau masih mentah dia masih mengapung gitu eh belum mengapung dia masih mengendap di bawah gitu tapi nanti kalau udah mateng dia bakalan ke atas nah kita siapin bungunya bawang putih bawang merah cabe sama kencur banyak sedikitnya sesuai selera ya Kak aku mau pakainya segini aja kita ulek ulek kasar seperti ini nah kita cek jeloknya nah udah mengapung kayak gini ya kita angkat hasilnya seperti ini tuh kan masih tapi ada kayak ledir-ledirnya nah rahasianya disini nih kita cuci pakai air mateng ya kita masukin cilaknya nanti dua kali ya guys cucinya dan ini step pertama ini pakai air mateng nah ini udah dua kali mencuci dan hasilnya seperti ini dia enggak mengkumpal terus enggak lengket-lengket gitu siapin wajan ya sama minyak goreng masukkan bumbunya kita tumis-tumis sampai harum sampai bawahnya wangi gitu terus kita masukkan selai batang seledri enggak batang daun bawang sama selai daun seledri nya dan bawahnya nanti aja aduk-aduk lagi nah udah kayak gini kita masukkan air air airnya sesuaiin sama banyak sedikitnya cilak ya saya selera gitu masukkan cilaknya Hai gedein apinya aduk-aduk sampai dianya udah mateng gitu blub-blub gitu ya kita tambahin seasoning aku kasih masako semuanya sesuai selera ya guys aku enggak naker berapa-berapanya aku kira-kira aja pokoknya nanti ini dirasa kalau udah pas nah oke tuh bawang putih juga bawang putih bubuk kita tambahin Hai ada garam penyedap rasa juga nah semuanya aku kira-kira aja nah ini aku tambahin gula aku pakai gula tropikin aslim emang terbiasa sih pakai tropikin aslim tapi boleh pakai gula pasir biasa ya Nah aku tambahin bawang merah goreng biar rasanya makin sedap lagi Nah udah maten guys udah jadi kita matikan kombornya kita taruh di mangkok tambahin lagi bawang merah gorengnya nah mantap deh hasilnya nah ini udah jadi cilagangnya ini rasanya seger banget kencurnya juga berasa pastinya rasanya ah mantap ini dia resepnya ya guys nah sekalian boleh like comment dan jangan lupa subscribe agar channel ini makin berkembang see you bye 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 bye